Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Youtube channel Yuni Yunde Kali ini hanya dengan 2 butir telur, kita bisa membuat bolu kuku segembul ini Rasanya enak banget, bolunya lembut sekali Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara bikinnya, kalian harus tonton dulu videonya sampai selesai ya, terima kasih Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur suhu ruang, kemudian 150 gram gula pasir Setengah sendok teh vanili cair, boleh menggunakan vanili bubu Tambahkan juga 1,4 serotai garam Setengah sendok teh lembut sivir, disini aku menggunakan SP Kemudian ini akan kita mixer menggunakan kecepatan maksimal, sampai dia berubah menjadi putih, kental dan berjejak Untuk lama memixernya membutuhkan waktu sekitar 7-8 menit Setelah dia putih, kental dan berjejak seperti ini, matikan dulu mixernya Kemudian masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan juga 1,4 sendok teh baking powder Kemudian ini dimasukkan sambil diayak, tujuannya supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil Kemudian masukkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml Aduk dulu sebelum dinyalakan mixernya, supaya tepungnya tidak berhamburan, dikalian nanti kita nyalakan mixer Selanjutnya ini kita misal lagi sebentar sampai tercampur rata, menggunakan kecepatan rendah Lalu masukkan 70 ml minyak goreng, boleh diganti dengan 70 gram margarin yang dicairkan Lalu bisa lagi sebentar sampai tercampur rata Masih sama ya teman-teman, gunakan kecepatan paling rendah Lalu aku juga menggunakan bantuan spatula seperti ini Himpun yang berada di pinggiran wadahnya Dan pastikan tidak ada minyak goreng yang mengendap di dasar adonan Selanjutnya ambil beberapa sendok adonan, taruh di mangkuk terpisah seperti ini Lalu adonan yang banyak ini tambahkan pasta pandai secukupnya Dan adonan yang lebih sedikit ini aku tambahkan pasta coklat secukupnya Lalu kita aduk sampai tercampur rata Kemudian untuk loyangnya, disini aku menggunakan loyang plastik Diameternya 18 cm Yang sudah aku oles menggunakan margarin tipis-tipis Selanjutnya tuangkan separuh adonan ke dalam loyang Lalu tuang adonan coklat di tengahnya Sisakan sedikit ya teman-teman Untuk nanti kita bikin motif di bagian atas Dan sekarang kita tuangkan sisa adonan pandan Dan sekarang kita akan bikin motif ya teman-teman Kemudian ini akan kita gugus kurang lebih selama 30 menit Kita menggunakan api sedang Untuk tutup panjangnya, jangan lupa dialasin dengan serbet bersih seperti ini Supaya air uapan tidak menetes ke dalam adonan Dan untuk mengetes kematangannya Gunakan lidi seperti ini ya teman-teman Apabila sudah tidak ada adonan yang menempel Berarti ini sudah matang Angka selanjutnya, keluarkan dari loyangnya Dan seperti ini hasilnya Bulu panjang kugus kita sudah matang Selanjutnya akan kita potong-potong Kemudian kita icipin Bismillahirrahmanirrahim Dan ini nampak bagian dalamnya ya teman-teman Dia sangat lembut banget Super empuk sekali Manisnya pas Dia wangi Pokoknya ini mantul Enak banget Kalian di rumah wajib cobain bikin ya Oke sekian dulu video hari ini Semoga kalian suka Dan selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Jangan lupa di like, di komen, juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari YuniYunde Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati